Sebelum kita mulai membuatnya, pertama kita harus membeli bahan-bahan yang akan kita gunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Dan inilah bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini ada tempat baterai, baterai 3,7V, motor DC, roda, holder untuk motor, modul charger untuk mengisi ulang baterai ini, kabel secukupnya, dan solasi bakar jika diperlukan. Selain bahan-bahan tadi, kita juga memerlukan mobil remote. Mobil remote yang digunakan ini harganya cukup murah, yaitu cuma belasan ribu saja. Bongkar mobil remote. Dan lepaskan solderannya, karena yang kita butuhkan hanya bagian remote dan modul receiver-nya saja. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! setelah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk kabel putih dan biru ini kita sambungkan dengan motor, tapi sebelum kita sambungkan kabelnya, kita masukkan solasi bakar terlebih dahulu. Untuk menyambungkan kabel biru dan putih ini kita bebas menyambungkannya, kita bisa menyambungkan kabel biru ke positif atau negatif dan sebaliknya. Terima kasih telah menonton! Maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk housing saya menggunakan PPC Foamboard. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jangan menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jadi alat ini sangat cocok untuk kita-kita yang mageran atau malas bolak-balik menutup atau membuka hording. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!